Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terus doa Katanya Kibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan Dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan Dan bila engkau dapat merasa nyaman Bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu keharibaan angkasa Maka engkau pun dapat merasa nyaman Memancarkan fajar merekah di hatimu ke cakrawala raya Jadi berdoa itu gak usah nunggu susah Menyampaikan terima kasih pada Allah Sampaikan aja lewat doa Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah Jadi Di hari rizkimu sedang banyak ya Sampaikan pada Allah Minta Allah rizkimu barokah Bermanfaat Gak sia-sia Kan gak ada yang gak bisa diminta dari Allah Gak harus nunggu sumpek Kamu dapat nilai A pun berdoa Semoga nilai A ini membantu masa depanku Semoga nilai A ini barokah Semoga nilai A ini gak cuma membahagiakanku Tapi juga itu berdoa Apalagi dapat nilai E Ya kan Jadi gak harus nunggu sedang Kamu kaya berdoa lah Miskin juga berdoa lah Hujan berdoa lah Kemarau juga berdoa lah Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam Engkau akan mendengar mereka Mereka ini alam semesta Bicara dalam kebisuan Alam semesta aja Secara konstan katanya Gibran Selalu berkomunikasi sama Allah Apa kira-kira katanya Tuhanku yang agung Kemauan mula yang berlaku dalam diriku Dorongan mula dalam diriku Yang merubah malam milikmu Menjadi hari yang menjadi milikmu pula Kami tak kuasa meminta apa-apa Karena mereka alam Yang dikasih kuasa Minta-mintakan kita Sebab engkau lah mahatau Akan kebutuhan kami Bahkan sebelum kebutuhan itu Lahir dalam diri kami Engkau lah kebutuhan kami Engkau lah pemberi kami semua Alam aja Meskipun dia gak butuh apa-apa Dia tidak sedih Tidak senang Berdoa Apalagi kita Timbunya Gibran Kesenangan Kesenangan Betapa seringnya Dengan menyingkiri segala kesenangan Engkau hanya menimbun keinginan Tersembunyi di relung kesadaran Siapa tahu bahwa Apa yang nampaknya lenyap sekarang dari permukaan Hanya menanti saat kebangkitan Bahkan jasmani memahami kodratnya Dan kebutuhan hak alamiahnya Serta tiada sudi mengalami tipuan dari akal manusia Jasmani adalah kecapi jiwa Tergantung kepada manusia untuk mengetarkannya Dengan petian lagu merdu Ataupun suara yang tiada menentu Ya apa sih kesenangan itu Kesenangan itu Kalau bagi Gibran lagu kebebasan Maksudnya fitroh kita Natural kita Allah menurunkan kita ke muka bumi Itu bukan untuk sumpak-sumpak Kita dikasih banyak sekali Fasilitas itu untuk kita senang Kita dikasih nafsu juga Asal tidak berlebihan Itu biar kita bahagia Biar tidak Kenapa tidak boleh berlebihan Biar kita tidak susah akhirnya Bukan demi Allah Senanglah Rayakanlah hidupmu Semua makhluk tidak ada Yang dikasih fasilitas untuk senang Kita yang dikasih Jangan bikin Allah kecewa Dikasih fasilitas semewah Ini untuk senang Untuk bahagia Kita tiap hari mengeluh Kita tiap hari sumpak Itu paragraf kedua Dia nyindir orang-orang yang suka menyiksa diri Sok menghindari kesenangan Termasuk yang Tidak nikah Tidak mau makan puasa terus-terusan Yang sejenis itu Katanya Gibran Ah itu cuma memendam saja Pada saatnya dia bisa tampil Bisa dati Ada orang demi spiritualitas Yang jasmani tak tinggal Hati-hati itu Belunter Dia cuma dipendam Itu yang bikin Ada orang level spiritualnya tinggi Tiap tahun Gonta ganti istri Ada kan yang kayak gitu Dia belum selesai Dengan nafsu seknya Awalnya Wah Tidak Demi Allah Demi spiritualitas Itu yang jasmani Setelah itu Setelah itu naiklah ke level spiritual Allah Ngasih tubuhmu itu Tidak untuk disiksa Jadi sumber Kesusahan Kesengsaraan Jadikan dia sumber Kebahagiaanmu Jadikan dia Kendaraanmu Untuk menuju Allah Bukan malah disiksa Itu maunya Gibran Oke Bagaimana cara Membedakan baik buruk Dalam kesenangan Pergilah engkau ke ladang Kebunmu Tamanmu Dan engkau akan mengerti Bahwa Bagi lebah Menghisap madu Adalah kesenangan Namun bagi bunga Memberikan madu Adalah kesenangan juga Untuk lebah Bunga merupakan Pancaran kehidupan Dan untuk bunga Lebah merupakan Duta kasih sayang Bagi keduanya Sang lebah Maupun sang bunga Memberi dan menerima Kesenangan Adalah kebutuhan Dan keasikan Rakyat Orvelis Bersenang-senanglah Bagikan bunga Dan lebah Maksudnya apa? Ikuti tuntutan Fitrohmu Sebagai manusia Bukan sebagai malaikat Bukan sebagai setan Berbahagialah Di level manusia Tidak usah Menyiksa Fisikmu Tapi juga Tidak usah Mengisihkan Spiritualitasmu Penuhi semua Sesuai tuntutan Fitrohmu Sama seperti Lebah dan bunga Bahagialah Senang-senanglah Kalau semuanya Sudah terpenuhi Kamu pasti senang Oke untuk malam Hari ini Saya cukupkan Sekian dulu Mohon maaf Kalau ada yang Kurang berkenan Mungkin Satu dua Kekurangan apa Mohon dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang teman-teman Ngerti Benernya Seperti apa Ya silahkan Disampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu'l-muwafiq Wallahu'a'lam biso'ab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa